Intro Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Mari sama-sama kita masuk dalam doa Terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami Dan dimana kami ada, sebagaimana kami ada Adalah berkat kasih anugerah perlindungan kau dalam hidup kami Kiranya hidup kami senantiasa boleh berada dalam bimbingan dan kehendak Engkau jauh dari salah hal yang tidak ada di dalam kehendak Biarlah Tuhan kau kuduskan hidupan kami Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama kau, nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan Tentang ketaatan adalah harga mutlak Jika kita baca di dalam Masmur fasal 8-9 Ayat 3-2 dan 3-3 dikatakan Jika ketetapanku mereka langgar Dan tidak berpegang pada perintah-perintahku Maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada Dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan Jujur kita akui bahwa banyak orang Kristen yang tidak suka dan merasa alergi Jika mendengar kotbah tentang ketaatan Karena yang ada di pikiran adalah Ketaatan selalu identik dengan larangan-larangan Tidak boleh ini, tidak boleh itu Sesuatu yang tidak boleh dilanggar Yang jika dilanggar ada sanksi atau konsekuensinya Seperti tertulis di dalam Ibrani fasal 2 ayat 2 Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal Karena itu tidaklah meherankan Jika orang lebih suka mendengar kotbah tentang Berkat, keberhasilan, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, muzizat, dan sebagainya Yang harus kita sadari adalah Bahwa berkat, keberhasilan, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, muzizat Ketaatan adalah dampak atau upah dari ketaatan seseorang Dalam melakukan firman Tuhan Ketaatan adalah harga yang mutlak Jika seseorang ingin mengalami pengenapan janji Tuhan Ketaatan bukanlah sebatas larangan Untuk melakukan sesuatu Atau keharusan melakukan sesuatu Tetapi merupakan keseluruhan gaya hidup Yang harus dimiliki setiap orang percaya Ketika ketaatan sudah menjadi gaya hidup Dalam diri seseorang Maka melakukan firman Tuhan Mukanlah menjadi suatu beban Atau hal yang memberatkan Melainkan menjadi sebuah kesukaan Tuhan Yesus telah mendemonstrasikan ketaatannya Kepada Bapak Sebagai gaya hidup di sepanjang hidupnya Karena hal itu tersirat dalam pernyataannya Makananku Ialah melakukan kehendak dia Yang mengutus aku Dan menyelesaikan pekerjaannya Itu terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 34 Tuhan memberikan perintah Bukan bertujuan untuk membebani Namun sesungguhnya Demi kebaikan kita sendiri Karena ia hendak menuntun kita ke jalan yang benar Supaya rencananya tergenapi Di dalam kehidupan kita Yaitu kehidupan yang berkelimpahan Dan masa depan yang penuh harapan Yang bisa kita sesalkan adalah Orang memilih Tidak mau taat Mengikuti jalan Tuhan Padahal Segala jalan Tuhan adalah Kasih setia Dan kebenaran Bagi orang yang berpegang Pada perjanjiannya Dan peringatan-perinyatannya Itu terdapat di dalam Masmur 25 ayat 10 Karena akibat dari ketidaktaatan Kita akan gagal menikmati berkat-berkat Yang sesungguhnya telah Tuhan sediakan Saudara yang terkasih Mari di dalam hidup kita Kita mau belajar taat Karena di dalam ketidaktaatan itu Kita akan merasakan Bahwa Tuhan menyertai kita Tuhan memberkati kita Di dalam kehidupan kita Kita akan merasakan berkat Kita akan merasakan keberhasilan Kemenangan, pemulihan, kesembuhan Ataupun mujizat Karena taat di dalam firman Tuhan Dan jadikan ketahatan ini adalah Gaya hidup Bagi setiap orang yang percaya Karena dengan mempunyai gaya hidup Ketaatan di dalam hidup kita Maka hidup kita adalah Hidup yang berkenangan di dalam Tuhan Kiranya Tuhan Yesus memberkati Mari sama-sama kita berdoa Terima kasih Tuhan atas hidup kami ya Tuhan Biarlah hidup kami Tuhan boleh belajar Tuhan taat kepada Engkau Tuhan Dalam firman Engkau Jadikan ketahatan dalam gaya hidup kami Jauhkan dari hal-hal yang tidak Tuhan berkenan di hadapan Engkau Dari ketidaktaatan terhadap Engkau Tuhan Terima kasih ya Tuhan Kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau Hanya di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Terima kasih